Ya sedih sih, sedih, pinginan, biar dong. Ya tapi, jadi coba berusaha kemarin kan, datang untuk ngajak jalan. Pengen ngajak. Pengen giap jalan-jalan ya Pak Ancol. Kalau sama Cika sama Mayang, tapi tidak digjit, tapi enggak apa-apa, nanti mungkin akan jadi coba lagi, kapan waktu jadi kesana, ingin gendong, maka Gala juga sih kangen pastinya. Kapan sih dia terakhir ketemu sama Gala? Ya udah lama sekali, udah 2 bulan lebih ya Pak Ancol. Ngeliat perkembangan Gala sekarang udah bisa ngomong, jalan-jalan, itu gimana? Cuma itu aja yang bisa dilihat dari video, dari tiktok. Ya senang juga sih ya, ketemu perkembangannya, dia tunggu berkembang sesuai dengan umurnya. Ya semoga udah dipilihkan kesehatan. Dipilihkan kecerdasan. Semoga dia menjadi anak soleh. Itu yang terpenting. Bisa mendoakan mami-papinya ya. Bisa mengiripkan surat. Apalagi saya di sini, sebenarnya ada anak-anak juga bisa bahasa, apa, Hapal Quran ya. Ingin juga sih, sebenarnya Gala ingin jadi Hapal Quran ya. Seperti di sini ya. Ya umurnya bisa, ya umur misalnya, misalnya akan dimasukkan ke guru-guru Majinya, bisa Hapal Quran ya. Berarti Deddy mantaunya hanya dari sosial media ya Deddy? Iya dari sosial media. Kalau mama kubut kan ada WA-nya, susternya ya. Kadang suka tanya sih misalnya. Dedy, mungkin menanggapi kemarin kan sidang perdana Jody. Dedy, kemarin nggak mau jawab ya, karena ini kan Dedy bilang, apa, pertanyaannya sebentar sini aja. Tapi kalau masalah Jody, ya sudah. Jadi serahkan aja pada kasus sopunya, biar kasus sopunya berjalan. Untuk Jody, ya saya sudah memaafkan Jody. Jadi saya yakin Jody juga nggak pingin seperti ini. Nggak ada satupun orang yang pingin kecelakaan seperti ini. Saya mau maafkan Jody. Tapi hukum tetap berjalan. Ya semoga nanti kita sama-sama melihat, pengadilan akan memutuskan Jody itu bersalah atau tidak. Ya kalau bersalah, ya bersuai dengan perbuatan aja. Kalau Dedy, saya diri serahkan pada pihak yang berwajib dan pengadilan yang sekarang sedang berjalan, ya pengadilannya. Ya semoga diputuskan segera statusnya Jody nanti dihukum beberapa tahun. Dan artinya ini kayak membuka luka lama lagi ya, ketika persidangan ditunjukkan video CCTV sendiri, kecelakaan. Gimana ada? Ya ada, jadi kemarin dikirim juga sih, dikirim videonya ya baru ada di CCTV ya. Meneteskan air mata banget ya, melihat Planesha itu mental dari mobil ya. Dengan kecepatan yang begitu tinggi gitu ya. Walaupun blur ya, ngeblur tapi kelihatan gitu. Betapa kencangnya itu mobil yang dikemudikan oleh Jody dan Planesha sampai mental sampai keluar dari mobil. Jody itu berbalik, berapa ini dia dilihat begitu. Dedy nangis ya. Berdua Mayang melihat. Berdua Mayang, Kak Eca ini. Mayang juga nangis. Yang mengirim Dedy itu Mama Pukul padahal. Kita melihat berdua. Mayang nangis. Jadi, ya semoga lah. Planesha selalu otimah ya. Dedy. Dari keluarga Jody sendiri, udah sempat menghubungi Dedy gak sih gak minta maaf? Ini kan udah Dedy menjawab ya. Dulu berapa kali ya Dedy menjawab. Sudah Dedy. Walaupun gak bertemu secara langsung, dia menyampaikan permohonan maaf melalui Pak Faisal dan Pak Faisal menyampaikan ke saya. Akhir lagi, dalam kesempatan ini, saya Dedy juga bilang, Dedy memaafkanlah untuk Jody dan keluarga. Jadi, tidak ada dendam apapun. Biarkan hukum yang nanti diproses di pemerintahan. Dedy. Dedy, tentang kemindahan makam, Kak Fanesha Dedy. Itu akan masih berlanjut, Dedy? Ya sebenernya, Dedy gak mau berpolemik dalam masalah makam. Karena ini kan makam lagi rame lagi. Ya biarlah, Dedy gak mau menjawab dulu ya. Mohon maaf. Jangan sampai menjadi polemik dan menjadi gaduh ya. Biarkan sepertinya kan masalah makam itu masalah usaha keluarga. Keluarga besar Dedy dan keluarga besar armam, mamanya Pak Faisal. Jadi, jangan dipolifikasi ya. Jangan sampai ini menjadi berita yang gak enak. Ya udah, masalah makam itu aja sih. Dedy gak mau jawab ke kancang lebar sama masalah makam. Mohon maaf. Oke, Dedy. Sedikit Dedy tentang keanggapan tentang pihak Pak Faisal yang menutup pintu permintaan. Atau menutup adanya berhubungan gitu dengan Dedy. Gimana? Gimana maksudnya? Komunikasi. Menutupnya. Komunikasi dengan Dedy. Jadi pihak Pak Faisal yang menutup komunikasi dengan Dedy. Juga sih gak, gak, gak. Kemarin kan Dedy sudah datang ke rumah Pak Faisal yang waktu mau menjemput, mau minjam gala. Dedy sudah ada komunikasi dengan Pak Faisal. Jadi, gak, gak, gak terputusin komunikasi. Ya kan dia juga ada kuasa hukum, jadi juga ada kuasa hukum. Jadi kuasa hukum Dedy sama kuasa Pak Faisal juga komunikasinya juga. Berarti 4 minggu dari persidangan gimana Dedy nantinya? Hah? Kan diberi waktu 2 minggu dalam persidangan. Gimana dia nanti ke depannya sendiri bersama tim kuasa hukum dari pihak Dedy? Ya, berlanjut aja. Dedy ikutin aja. Dia sederakan pada kuasa hukum untuk proses persidangannya nanti. Berlanjut. Jadi akan diikuti aja. Kalau kemarin Dedy gak datang, karena memang gak harus datang sih. Gak tahu tidak datang. Karena itu kemarin itu pengadilan persidangnya itu kan mendengarkan saksi-saksi dari Pak Faisal. Jadi Dedy gak harus datang. Jadi kalau misalnya datang yang harus itu, nanti dapat surat dari pengadilan agama atau SMS biasanya. Dan kemarin itu gak dapat surat dan gak dapat SMS. Jadi datang boleh, enggak pun boleh. Jadi kemarin Dedy memang memutuskan tidak datang. Karena hanya mendengarkan saksi-saksi dari keluarga Pak Faisal. Nah, nanti berikutnya ada saksi-saksi dari pihak Dedy. Nah, baru nanti Dedy hadirkan sana. Dedy, masih terkait 100 hari ini. Kemarin kan keluarga Faisal mengadakan acara 100 hari ya. Bagaimana sih perasaan Dedy ketika gak diundang di acara tersebut? Oh, gak apa-apa. Gak ada masalah. Kan doa ini siapa aja mendoakan ya Bunda ya. Siapa aja boleh mendoakan. Karena di Pemalang, keluarga dari Buput juga mengadakan acara 1 hari di sana. Jadi gak diundang, gak apa-apa. Gak ada masalah. Gak harus. Kalaupun diundang, datang-gak datang, gak apa-apa. Yang penting kan doanya. Bukan masalah gak diundangnya. Gak ada perasaan apa-apa. Yang penting doa dari 100 hari yang diadakan oleh Pak Faisal. Semoga sampai dan Sanisa bisa tenang. Gak ada masalah sih. Jadi kalau misalkan adanya penolakan gitu dari pihak Pak Faisal yang menolak untuk memindahkan lagi tuh Dedy. Memindahkan Pak Faisal. Ya, kayak lagi Dedy gak mau membahas lagi itu ya. Jadi nanti aja masalah itu. Jadi jangan nanti terlalu jauh ya. Dedy, mohon maaf ya. Dedy, kabarnya sebelumnya Dedy pernah kena COVID gak? COVID enggak. Oh enggak. Jadi enggak. Jadi yang kena COVID itu Mama Puput, Cika dan Mayang. Jadi negatif. Yang kena itu yang kena positif, yang positif tiga. Seminggu yang lalu udah insoman. Dan semalam kan, semalam kan udah dilihat kan Mayang dan Cika udah tampil di salah satu itu. Kalau positif itu gak boleh tampil di situ. Jadi udah di PCR, udah insoman tujuh hari. Terus kemarin di PCR, alhamdulillah udah positif. Eh sorry, positif dulu. Negatif. Negatif. Udah negatif udah sembuh lah. Untuk mempertegas nih Dedy. Kalau Dedy nya negatif. Dari awal gitu gak positif. Nanti isomanya di rumah ya Dedy? Di rumah. Di rumah. Enggak di rumah sakit. Enggak di rawat. Di rumah aja isoman. Minum obat, minum vitamin, makan. Terus udah seminggu alhamdulillah sudah sembuh. Dedy. Untuk mempertegas aja. Di makam kan saat ini sudah banyak nih. Aparatur kemalangan nih. Polisi. Apa benar? Ini sampai dibawa ke jalur hukum. Enggak. Sekali lagi. Tapi kalau masalah makam udah Dedy gak mau jawab gitu ya. Pokoknya masalah makam jangan sampai dibesar-besarkan lah. Udah. Sorry Dedy sedikit aja Dedy. Tapi Dedy tau gak kalau misalnya pemindahan makam itu ternyata katanya harus. Sorry Dedy. Katanya harus butuh waktu bertahun-tahun gitu Dedy. Jadi katakan mengingat ini kan baru seratus harian kan. Jadi belum waktunya untuk dipindahkan gitu. Oke. Yang Dedy tau kemarin. Kemarin ke TPU Bipak. Itu sebenernya bisa dipindahkan. Kalau. Karena panesah itu dimakamkannya dipeti. Tapi kalau misalnya. Kalau salah. Salah mohon dikoreksi. Yang dia denger gitu. Jadi kalau dipeti bisa. Cuma kalau dimakamnya secara pakai kapan. Itu memang setahun. Tapi kalau dipeti. Satu bulan pun sudah bisa. Dedy mohon maaf. Berarti kalau misalkan belum waktunya. Belum bisa dipindahkan gitu. Dedy berarti artinya belum bisa dipindahkan. Dedy. 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 Udah mulai ujian. Jadi kalau misalnya sekarang karirnya lagi bagus ya Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Bunda ya. Alhamdulillah yang penting sih papanya antara karir, sekolah, dan kedaikan agamanya seimbang ya Bunda ya. Itu aja sih yang tiga itu ya. Jadi kalau misalnya di lokasi syuting suangitin mamanya untuk sholat. Suruh bawa abang kena ya. Jangan lupa sholat di sholat. Karena setiap sholat, jadi selalu diingatkan untuk kirim sholat al-fateha soalnya bentuk kakaknya gitu. Karena wajib itu setiap lima waktu kirim sholat al-fateha ya. Jadi Alhamdulillah kalau misalnya makan yang bagus. Tapi sekali lagi jadi membatasi dan harus seimbang antara sekolah formalnya, karir, dan pendidikan agama. Berapa kali sih dia kalau ngambil pekerjaan artinya seminggu? Sebenarnya itu urusannya ke mamahnya. Tapi mamahnya nanti konsultasi lagi ke Dedy. Dedy pilih lagi gitu. Jadi sebenarnya sih memang banyak. Cuman kalau mau diambil semua nanti sekolahnya terganggu gitu kan. Itu aja sih. Dedy kemaren lihat gala dibawa ke makam, Dedy mungkin tanggapannya gimana? Ya kalau dibawa ke makam ya nggak apa-apa. Dedy juga kan sebenarnya kemarin juga waktu mau Dedy bawa ke ancol itu. Sebenarnya mau Dedy ajak ke makam. Harus memang harus diajak ke makam. Bagaimana dia biar gala bisa melihat gitu makam mama, mami, papinya. Nggak apa-apa bagus. Jadi support kok gitu. Ya artinya tapi jangan lama-lama ya mungkin karena sawan ya. Ya bunda ya anak kecil lagi gitu di makam. Mungkin ya cepatnya aja dari alapas, doa, sudah jangan lama-lama. Ya nggak apa-apa nanti satu-satu juga. Dedy kalau misalnya dikasih kesempatan mau ke makam sama gala ya. Jadi nggak apa-apa. Bagus sih untuk gala dia lihat makam mama, mami, papinya. Dedy maaf Dedy. Dedy terakhir. Dedy kemaren makam sempat di demo Dedy tau nggak informasinya? Dedy makam lagi. Dedy udah tau tapi nggak apa-apa biar dia lanjut. Ya itu kan hak orang ya. Sudah. Makasih ya. Makasih Dedy. Makasih Dedy. Assalamualaikum.